Bangunlah, teman-teman, ayo bangunlah Selamat pagi, Mary Tidurku nyenyak sekali, tidak ada yang membangunkan pagi ini, tidak ada teriakan Zalina Selamat pagi, Diana Selamat pagi, teman-teman Teman-teman, kalian mengerikan hari ini Tidurku sudah bangun, teman-teman, kayaknya aku gak malu deh mereka seperti itu Dan aku juga malu menjadi manusia, apa yang Nastiak katakan ya saat mengetahuinya Kalian bernapaslah, para wanita tahu mereka jadi apa Jadi, bagaimana kalau kita ucapkan selamat pagi? Kita tunggu lima menit aja, biarkan terbiasa dengan mana-mana baru mereka Aku benci diriku, aku harap aku tetap menjadi zombie aja Nastiah, berikan aku cermin Ini, tapi aku tidak mau melihatnya Ini penampilan terburuk dalam hidupku Biar aku lihat Ya, aku jelek Ini ada sisi baiknya, sekarang ini kita sudah sama seperti pacar kita, kan? Cuma saja, lihat dirimu dicermin, cepat Iya, ini tidak bagus Tapi aku sudah sama seperti Zack, iya kan? Teman-teman, apa yang sudah kalian lakukan? Aku dari tadi duduk di sini melihat wajah kalian sudah menjadi seperti itu Harusnya kau menghalangi kami kemarin, men Iya, kenapa kau tidak menghalangi kami bermain game botol itu? Nastiah, itu sama sekali tidak membantu Nastiah, ambilkan parfumku, setidaknya aku mau bauku normal Ambilkan kalungku, setidaknya aku mau tampil cantik Teman-teman, kalian tidak perlu marah Kemarin kalian main game botol Tertawa, ciuman, pelukan Sekarang apa? Kalian marah padaku? Ya, Mary, kau benar Itu bukan salahmu, tapi salah kami sendiri Para pria! Baiklah, teman-teman, para gadis memanggil Astaga, aku dan Nastiah akan bicara seperti ini Gak perlu kok bicaranya seperti biasa saja Kalau dia memang mencintaimu, dia tidak akan meninggalkanmu Teman-teman, pacar kalian datang tuh Kenapa? Hai, kau terlihat segar sekali sih? Halo, para gadis Baiklah, kalian, halo Selamat datang di kumpulan zombie kami Terima kasih banyak Aku penasaran bagaimana kami latihan supaya terbiasa dengan wajah ini Iya, kita akan membuat takut seluruh rumah pedesaan Bilang saja kalau ini riasan Ya, tentu saja, tidak akan ada yang percaya Tentu saja tidak akan ada yang percaya Para pria, apa yang sudah kalian lakukan pada teman-temanku, ha? Jangan teriak-teriak, kau di rumah kami Sekarang kalian sama seperti kami, jadi tidak ada yang bisa menyentuh kalian sekarang Iya, tidak akan ada yang menyakiti kalian Zip, di mana? Zak, kenapa kau menutupi wajahmu seperti itu? Kau mau mencet jerawatmu, ya? Zip, pergi belanja Dia dalam perjalanan kembali Iya, sepertinya dia sedang memberikan kalian sesuatu Nasti, aku kelihatan buruk hari ini, kau tidak mau melihatnya, kan? Eh, apa? Zak, jangan bertingkah seperti wanita Berhenti menutupi wajahmu dengan nampan itu, Zak Teman-teman, entah sampai kapan aku bisa tinggal di sini Tapi aku tidak suka ini Sebaiknya kau pergi, kau bukan bagian dari kami Tapi aku akan pergi jika aku mau Aku ingin bersama teman-teman Teman-teman, sekarang kita harus pergi ke toko Dan kita harus segera membeli riasan baru yang cocok dengan kulit pucat kita ini Apa kalian tahu? Sekarang kita hanya bisa memakai SPF 200 saja Kalau tidak, kulit kita akan terbakar Ya ampun, aku harus tulis di buku harianku Kalau aku telah sedikit berubah Buku harianku, aku sekarang berubah Sekarang kulitku pucat dan jelek sekali Semoga ibuku mau menerima aku apa adanya Aku heran dengan mereka semua Terlalu panik Seharusnya tenang sedikit Jika aku bangun dengan kulit seperti orang mati Aku juga pasti akan panik Tolong, kau jangan menghina wajah baru mereka, ya? Kau suka aku yang seperti ini? Wah, aku suka sekali kenapa Dan kau, Zub, bagaimana? Kenapa? Kau cantik sekali Aduh, Zub, di mana? Oh iya, tadi kan dia sedang belanja, ya? Ya ampun, Zak Jadi kau tidak mau menciumku Aku merasa tidak nyaman Nastia, kita jangan ciuman hari ini, ya? Zak, berhenti sembunyi di belakang papan Kau kenapa? Kau berbeda Kau jadi manusia sekarang Zub, di mana? Aku mau melihatnya sekarang Zub, tidak apa-apa Dia masih jadi zombie, kok Tidak, Zak Ini tidak adil Aku juga menjadi zombie untukmu Kawan-kawan, aku harus bagaimana sekarang? Tenang aja, Nastia Aku akan memecarimu Aku akan tinggal di rumah ini Aku bercintaimu, kok Hmm, itu omong kosong Kau akan lihat, Nastia Dia akan meninggalkanmu dan jatuh cinta dengan gadis yang normal Sudah, hentikan, para pria Mungkin kalian sengaja mengatur ini, ya? Agar kami jadi zombie dan kalian jadi manusia biasa Bertukar tempat Begitu kan maksud kalian? Oh ya ampun, ini buruk sekali Oh tidak Hanya Zak yang beruntung Dia jadi manusia biasa, Nastia jadi zombie Kami juga mau menjadi pria biasa Ternyata kalian menjadi zombie dan kami tetap menjadi zombie Baiklah Hai kawan-kawan Hai para gadis, kalian cantik sekali Aku belikan kalian cemilan Zub, cepat bawa itu ke dapur Baiklah para gadis, berhenti melihat wajah kalian Sekarang harus atur meja Makan siang Makan siang Apa? Aku tidak peduli sekarang Karena Zak sudah menjadi manusia Ayolah, Nastia Dia mencintaimu, kan? Sudah gila Zip, kau mau belikan aku apa, Zip? Kau belikan aku, Serea Jadi maskot, dimana para gadis? Aku tidak tahu Mereka bilang katanya mau datang Mereka tidak pernah seperti ini sebelumnya Mungkin zombie-zobie itu melarang mereka pergi kali, ya? Tidak, mereka tidak mendengarkan perintah orang lain Kita ke sana dan panggil mereka Jangan, nggak usah kalian ke sana Nah, nanti para gadis malah nggak mau latihan lagi Baiklah, tunggu 15 menit lagi Jika tidak datang, kita akan mulai latihan Aku sudah berharap Aku memakai parfum Pasti terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka nggak datang Mereka pasti datang Kita hanya perlu percaya dan mereka pasti akan datang Halo, dimana para klinci? Apa mereka sudah pergi? Kami perlu bicara dengan mereka Para katak, sedang apa kalian di sini? Para klinci tidak di sini Mereka tidak datang hari ini Kenapa kau harus berbohong? Kau menyembunyikan mereka, kan? Senang saja, kami tidak akan melawan mereka Kami hanya ingin memperingatkan supaya mereka latihan di tempat lain saja Dengarnya para katak, jangan ganggu mereka, mengerti? Mereka bisa latihan di mana saja, kau tahu Mereka tidak perlu meminta izin kalian Kalian dengar itu kan pergi sekarang juga Para pemain basket, kenapa kalian kasar sekali? Iya, kalian bukan pria yang baik Nanti kalian bisa hancur Kalau kalian tidak membantah, kalian adalah gadis yang pintar Sial, ini sudah 5 menit Tunggu 10 menit lagi dan kita mulai latihan Thomas, hari ini semua pembeli kami mendapatkan stiker Yang mana, merah muda atau biru? Nggak, aku nggak mau stiker Aku mau taruh di mana memangnya Oh, hai Thomas Halo, bagaimana kabarmu? Cuacanya bagus kan? Kau sedang minum apa? Hei, kalian berdua mau minum apa? Thomas pasti mau minum limun jeruk Kalian mau nggak? Iya, aku mau Buatkan kami dua limun ya Aku rasa Thomas akan membelikan kami limun, kan? Ya, buatkan mereka dua limun ya Thomas, bagaimana Thomasnya kemarin di gua? Kau berteriak? Apa kau takut kelelawar? Nggak takut apa-apa, itu kan hanya terpleset, kakiku terkimir Oh ya, baiklah Kau kan bisa minta bantuan kami Kami ini regu penyelamat Kami menyelamatkan siapa saja dari keadaan darurat Silahkan Ini limun jeruknya Terima kasih, Ice Aku terkejut dengan para tikus mendekati Thomas Kalau Karina melihat mereka, bagaimana ya? Omong-omong, itu dia Karina Thomas 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 lagi sibuk Kau harus jaga Thomas baik-baik, Karina Atau mereka akan merebutnya Lihat, Karina Thomas menteraktirin mereka limun Thomas, kau ini keren sekali Kami tidak tahu kau seasih ini Thomas, jika mau kau bisa ke kamar kami dan menonton film horor bersama Para tikus, aku tidak mengerti Masalahnya apa ya? Thomas ini bukan teman kalian Dengar, Karina, kau tidak bisa mengatur Thomas berteman dengan siapapun Thomas dan aku sudah berteman, iya kan, Thomas? Iya, mereka seru kami hanya berteman aja, kok Kau pasti tidak mau berurusan dengan mereka, Thomas Ayo Iya, Thomas, kami kasihan padamu Iya, soalnya Karina sudah berubah Eh, tadi Thomas belum bayar minum kalian lho Kalian harus bayar Hmm, besok ya Kami tidak bawa uang Baik, Dima, ini rencana kita Tidak akan berhasil, Kostya Ini akan berhasil Malam hari saat para zombie tidur Para zombie tidak tidur Baiklah, saat mereka akan makan malam, makan siang atau sarapan Kita akan mengambil mobil kita dan pergi ke jalan ini dan menuju ke rumah ini Lalu apa? Kita menaruhnya di luar rumah dan para zombie akan melihatnya Mereka akan mengambilnya lagi Tidak akan, Dima Kita tutupi dengan daun dan ranting agar mereka tidak melihatnya Sempurna, Kostya, untuk apa punya mobil jika tidak bisa dipakai? Kau kenapa, Dima? Pakai otakmu Kita akan berkendara saat malam tanpa lampu agar tidak ada yang bisa melihat Oh iya Baiklah, kita pergi malam ini Ya, ayo Aku akan kembali untukmu, sayang Omong-omong, palet ini tidak cocok untuk merias Kulit pucatku tidak bisa ditutupi dengan warna apapun Terus bagaimana? Kita harus ke rumah pedesaan seperti ini Tidak, pasti akan ada banyak teriakan Semua orang akan ketakutan nanti Tidak ada cara lain Mungkin kita harus latihan hari ini, teman-teman Iya, tapi kita sedang ada urusan Kita akan bolos latihan hari ini Kalian semua harus maklum karena wajah kita seperti ini Bagus, teman-teman Aku baru berbaikan dengan kalian Dan mulai memikirkan latihan Sekarang sudah membolos Maaf, Mary Tapi kami perlu memikirkan ini Kami tidak bisa ke sana dan mengejutkan semua orang Ya ampun, teman-teman Ibuku mau melakukan video call Bagaimana aku bicara padanya Tapi yang sangat mengejutkan aku adalah Zak menjadi manusia Itu tidak bisa diterima Iya, tidak bisa diterima Kalian jangan mengingatkan aku Aku merasa bersalah Tapi Zak sekarang manusia Dan aku sekarang seperti ini Baiklah, kita tetap cantik Sebagai zombie Kita tidak mungkin menakutkan Karena kita kelinci Aku ucapkan selamat ya Sekarang pacar kalian adalah zombie Zalina, kau memberiku selamat Gak apa-apa nih aku bersama Kenopa Aku memberi selamat yang lain Kau tidak akan bersama Kenopa Kau tetap jadi milikku Teman-teman, aku gimana? Aku kan masih saudaramu Kau ini selalu menjadi saudaraku Manusia atau zombie Menurut kalian bagaimana? Zip, Zalina, Zeket Aku tidak peduli Aku tidak berhubungan dengan Zak Tenang Zak, kita akan cari cara Mengembalikanmu menjadi zombie Benarkah bagaimana? Harus ciuman dengan gadis seperti kita Maka dia akan jadi zombie lagi Tidak, tidak sama kau Nanti Nasya jemburu Aku tidak mau itu terjadi Kita akan memikirkannya Selamat pacar kita bersama kita Ya, mereka bahkan tidak pergi latihan Itu yang dilakukan orang kulit pucat Ya, kan? Hmm, aroma Aromanya segera Apa makan siang? Apa makan siang? Kalian punya serea Untuk makan siang kacang polong tumbuk Dan kau yang bernama Mary Kalau kau mau tinggal di sini Maka kau harus pacaran Dengan saudaraku yang namanya Zup Oh, aku kan punya pacar ya, Mary Jadi, Mary Tidak, aku tidak mau kencan dengan Zup Apa aku harus menciumnya? Nanti aku jadi seperti dia Iya, Mary Apa yang kau mau? Jadilah seperti kami Tidak, tidak Aku tidak mau Astaga, Diana Kau catik sekali Aku sangat mengagumimu Apalagi kulit pucat itu Oh, benarkah? Terima kasih ya, Zip Halo, Pak Guru Mike Apakah Bapak sibuk? Siapa? Ini pirang Bisakah Bapak datang ke bilik telpon? Tolong ya, Pak Rambut pirang Kalau ini mendesak Ini sangat mendesak, Pak Mike Aku malas kalau harus naik ke atas Jadi bagaimana? Dia akan segera turun Anak-anak, kalian pikir Pak Guru Mike yang termuda di rumah ini ada apa sebenarnya? Pak Guru Mike, kami ada masalah Tidak ada apa-apa untuk dipakai Kami seperti memakai kain lagi Izinkan kami untuk pergi belanja Tolong Itu tidak bisa Kita di luar kota Dan toko terdekat sangatlah jauh dari sini Seberapa jauh, Pak Mike? Seberapa jauh? Bapak mau kami pemandu sorak katak berjalan seperti kain Pak Guru Mike, lihat baik-baik Sebentar lagi mau bolong, Kak Kami akan naik taksi Maaf, anak-anak Tidak ada yang boleh keluar dari rumah pedesaan Minta orang tua kalian mengirimkan pakaian Terima kasih, Pak Mike Untuk semua dukungannya Jadi teman-teman, rencana kita gagal Berikutnya apa? Kita tidak bisa meninggalkan tempat ini Bilang saja aku sakit usus buntu Harus dibawa ke rumah sakit Pak Guru Mike tidak akan percaya itu, Zenye Anak-anak, bapak dengar soal usus buntu Kalian pembohong, ya? Jadi, kita harus bagaimana sekarang? Sebentar lagi ada pesta di rumah pedesaan Dan tidak punya apa-apa untuk dipakai Jangan makan selama tiga hari Dan kita akan muat memakai pakaian kelinci Wah, itu ide bagus Ais, kau mau memberiku kejutan apa? Lihat nanti aja, Pitsa Ya, baiklah, sudah lama kau tidak beri aku kejutan Ais, mau tukeran tidak? Kau bawa kotaknya, aku bawa bantah Ya, baiklah, karena kau perempuan Aku sangat sedih, Kostya Tentu saja, tanpa mobil, kan? Baiklah, Dima, mari makan sayap ayam dan kita bergembira Aku tidak sabar melihat kejutannya Kalian mau pergi kemana? Ketempat kalian? Kalian mau kemana? Kami tidak buka lagi Ais ingin memberiku kejutan Pitsa, tidak ada kejutan Ayolah, kami mau sayap ayam Tidak, Ais Kita tidak akan menggoreng sayap ayam, kan? Ayolah, Pitsa Pelanggan itu selalu benar dan juga memberikan tip Tidak Sekarang jalan Puskin Rumah Kulutuskin Rumah, rumah apa? Vampir, di nomor Tiga belas Satu Dua Tiga Tidak, maaf ya Ayo, kalian jangan hanya bermain Lebih baik kalian menyulam sarung bantal Menyulam Tidak Puskin Rumah Lalu Tuskin Rumah Di nomor Di nomor Puskin Enam Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Para gadis Ada tamu untuk kalian Siapa? Apa? Pemain basket? Bukan, itu maskot Mau aku bukakan atau aku harus mengusirnya? Teman-teman, bisa kita tidak membukanya? Kita tidak bisa selamanya sembunyi Tapi teman-teman, kita kan sudah berjanji Besok akan latihan di rumah pedesaan Benar kan? Baiklah Sekarang dia akan melihat kita Aku sama sekali tidak mengerti Apa semua orang akan datang ke sini? Aku bisa mengusirnya Jangan-jangan Jangan membuka Itu maskot, dia pria normal Semoga beruntung, jangan menakut-nakuti pria normal Zip, jangan meledeku ya Jadi teman-teman, buka pintunya dan kita bicara Hai maskot, ini kami jangan khawatir Kami cuma sedikit berbeda Aku harap maskot tidak pingsan nanti Hai Halo maskot Jangan takut ya Kami ini tetap memandu sorak kelinci Mereka hampir sama Mereka hanya mengubah penampilannya Iya maskot, kami tidak latihan hari ini Tapi kami akan ke sana besok Oh, jadi ini sebabnya kalian tidak datang latihan Tunggu dulu maskot, kami akan jelaskan semuanya Tolonglah maskot, dengarkan kami dulu Kau jangan takut ya Kalian tahu, aku tidak takut dengan kalian Tapi aku tidak mengharapkan ini dari kalian Bagus ya maskot Kami juga tidak mengharapkanmu Jadi kau akan berpaling dari kami maskot Bayangkan apa yang akan terjadi pada yang lain Teman-teman, seharusnya kalian tidak menyetujui ini Ya ampun, aku sama sekali tidak mengharapkan ini dari maskot Biarkan mereka menerima kita Apadanya Kalian tahu tidak Apa kalian semua akan menerima kami sebagai pemandu sorak kelinci yang baru? Tolong ya, tulis di kolom komentar Jangan lupa sukai, berlangganan saluran kami Tekan loncengnya Dan nantikan video keren terbaru dari kami Sampai jumpa lagi ya semuanya Dadah Jadi kalian membuat maskot takut ya? Iya Tadi dia takut kan? Sampai jumpa lagi